Warga kampung Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi, Jumat Siang 22 Juni 2018 digegerkan dengan penemuan sesosok mayat yang sudah membusuk. Jasad itu adalah sopir angkot yang tewas tertelungkup di dalam kamar kontrakannya. Diduga, korban depresi dan bunuh diri setelah ditinggal anak istrinya. Selain sudah membusuk, dari dalam kamar korban juga ditemukan cacaran darah yang sudah mengering. Korban yang diketahui bernama Asep, 38 tahun, diperkirakan sudah tewas lebih dari 5 hari. Penemuan jasad Asep bermula saat warga dan pemilik kontrakan mencium bau tak sedap dari salah satu kamar kontrakan. Karena penasaran, pemilik kontrakan masuk ke dalam kamar dan menemukan jasad korban. Polisian dulu, petugas. Tapi sudah busuk Pak, politik badannya sudah busuk? Kalau sebelum yang barusan diangkat, maksudnya tidak tahu keadaannya bagaimana. Tapi saya baru melihat yang pas diangkatnya ini. Tinggal sudah berapa lama di sini Pak? Lebih jelas lagi istri saya, yang masalah kontrakan istri saya yang tahu. Nah, terakhir ketemu kapan? Akhir terakhir ketemu, sudah semenjak dia tinggal selama satu bulan baru sekali ketemu saya. Oh, baru sekali. Dia tinggal seorang diri di sini Pak? Iya. Nggak ada keluarganya? Nggak ada. Profesinya apa Pak? Menurut istri saya, sepertinya seberangkot. Untuk penyelidikan, jasad korban dibawa ke RSUD Kota Bekasi dan kasusnya ditangani Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Amarullah Badar TV Bekasi.